Intro Shalom pemirsa ACBD Indonesia dimanapun ada berada Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Kerinduan Segala Saman tulisannya Ellen G. White Pada saat ini kita sudah memasuki bab yang ke-54 yang berjudul Orang Samaria Yang Murah Hati Diceritakan bahwa dalam cerita Orang Samaria Yang Murah Hatinya, Kristus melukiskan sifat agama yang benar Ia menunjukkan bahwa agama yang benar itu bukan hanya bergantung kepada peraturan, kepercayaan, upacara agama Melainkan dalam melakukan perbuatan kasih Jadi kita tahu bahwa karakter daripada Yesus itu adalah karakter yang selalu menimbulkan rasa kasih Ataupun selalu menunjukkan rasa kasih terhadap orang-orang di sekitarnya Bukan hanya kepada Tuhan saja Karena kita tahu bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu kita bisa tunjukkan rasa kasih Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kepada Tuhan itu ketika kita tidak mengamalkan kasih kepada sesama Jadi ini adalah cerita yang akan kita dengarkan dalam bab ini Lalu disini dikatakan bahwa Sementara Kristus mengajar orang banyak, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus Katanya, Guru apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dengan perhatian yang tekun, jemaat itu, yang besar itu menunggu jawabannya Imam-imam dan rabi-rabi telah berencana untuk menjebak Kristus dengan pertanyaan tersebut Tetapi Juru Selamat tidak mau berdebat Ia tidak menentu jawaban dari orang itu yang bertanya sendiri Apa yang tertulis dalam hukum Taurat kata Yesus Jadi Yesus tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya Yesus tahu itu adalah untuk menjebak dia Tetapi Yesus akhirnya bertanya apakah yang dituliskan oleh hukum Taurat? Nah di saat itulah ahli Taurat itu berkata Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Lalu kata Yesus Jawabanmu itu benar Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup Jadi disini dikatakan bahwa ahli Taurat itu tidak puas dengan jawaban yang Yesus berikan itu Lalu dia bertanya lagi Apakah yang harus kuperbuat? Nah di saat itulah Yesus akhirnya memberikan suatu perkataan Bahwa perbuatlah demikian maka engkau akan hidup Ia menunjukkan sebagai keutuhan ilahi dalam pelajaran ini Bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, pikiran kita, jiwa kita Kita juga harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri Lalu disini dikatakan ia tidak menunjukkan kasih terhadap sesamanya Pertobatan dituntut tetapi gantinya bertobat ia mencoba membenarkan dirinya Gantinya mengakui kebenaran ia berusaha menunjukkan alangkah sulitnya menggenapi hukum itu Dengan demikian ia berharap untuk menghindarkan keyakinan serta mempertahankan dirinya di hadapan orang banyak Lalu akhirnya orang ahli Taurat ini bertanya lagi Siapakah sesamaku manusia? Lalu disini akhirnya Yesus memberikan sebuah cerita Bahwa siapakah harus dianggap oleh imam dan rabi dan tua-tua sebagai sesama manusia? Mereka menghabiskan hidup mereka dengan mengadakan upacara untuk menjadikan diri mereka suci Mereka berpendapat bahwa hubungan dengan orang banyak yang tidak berpengetahuan dan kurang berhati-hati Akan menyebabkan kenajisan yang mengharuskan mereka mengadakan usaha Untuk menjemukan, yang menjemukan untuk menghilangkannya Jadi bagaimana disini dikatakan bahwa orang-orang ini sering merasa bahwa hubungan mereka dengan sesama mereka Ketika orang-orang itu tidak berpengetahuan dan kurang berhati-hati Akan menyebabkan kenajisan dalam diri mereka Lalu juga dikatakan bahwa mereka akhirnya harus mengadakan usaha yang menjemukan untuk menghilangkannya Jadi cara yang terbaik untuk mengemukakan dosa itu adalah pernyataan daripada Kristus Bahwa disini Yesus menceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho Disini ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Kita tahu penyamun-penyamun itu adalah perampok-perampok Yang akhirnya merampoknya secara habis-habisan Lalu juga memukulnya sehingga ia hampir mati Lalu disitu dikatakan ketika itu kebetulan ada seorang imam turun Ketika ia melihat orang tersebut ia melewatinya Demikian juga seorang lewi yang datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu ia melewatinya di seberang jalan Jadi bagaimana disini ada dua orang yang begitu dihormati dalam lingkungan orang-orang Yahudi Yang pertama adalah imam yang kedua adalah orang lewi Tetapi mereka tidak mau mengambil kesempatan itu untuk menolong orang Samaria itu Dan disini dikatakan cerita ini bukanlah hanya sebuah perumpamaan Tetapi hal ini memang seringkali terjadi Dan seringkali dikatakan dalam perjalanan menuju kota Yeriko dari kota Yerusalem itu Seringkali memang banyak perampok-perampok yang suka menghadang orang-orang itu di tengah perjalanan mereka Dan disini juga dikatakan bahwa seringkali Yesus itu atau Tuhan itu memberikan ilham kepada imam Dan juga kepada orang lewi untuk melewati jalan tersebut sehingga mereka bisa bertemu dengan orang yang sudah dirampok Tetapi yang mereka pikirkan adalah apakah mungkin orang itu siapa tahu bukan orang Yahudi tetapi orang Samaria Dan hal-hal yang seperti itulah akhirnya membuat mereka hendak menghindari tempat itu Supaya mereka tidak perlu melihat orang yang sudah dilukai tersebut Lalu disini juga dikatakan Yesus menceritakan hal tersebut adalah untuk menuntun manusia Untuk mengerti kasih Tuhan yang besar kepada manusia Jadi ini juga mengibaratkan kehidupan kita Seringkali kita sudah pergi jauh daripada Tuhan Tetapi Tuhan itu dengan setia tetap memberikan kepada kita sebuah kesempatan Lalu disini juga dikatakan bahwa ketika hal tersebut terjadi ketika orang lewi dan imam itu tidak mau melakukan kebaikan itu Dikatakan segenap surga memperhatikan apakah hati orang-orang ini terharu dengan belas kasihan terhadap kesusahan umatnya Juru selamat ialah oknum yang telah memberi petunjuk kepada orang Ibrani di Padang Belantara Dan tiang awan dan tiang api telah mengajarkan suatu pelajaran yang berbeda sama sekali Jadi bagaimana disini juga dikatakan bahwa Yesus yang memberikan ilham untuk tiang awan dan tiang api itu ada Dia juga lah yang memberikan petunjuk kepada orang Ibrani di Padang Belantara Dan ia juga lah yang suka memberikan ilham Supaya kita mendapatkan kesempatan untuk menolong orang-orang yang ada di lingkungan di sekitar kita Lalu disini juga dikatakan bahwa imam dan orang lewi ini tahu benar akan segala pelajaran ini Tetapi mereka tidak membawanya ke dalam kehidupan yang praktis Karena dilatih di sekolah kefanatika nasional Mereka sudah bersifat mementingkan diri dan picik dan menyendiri Jadi bagaimana disini justru sekolah kefanatika nasional itulah yang akhirnya membuat mereka itu menjadi picik Dan akhirnya hanya mementingkan diri sendiri Jadi bagaimana disini kita diingatkan kembali Bahwa seringkali dalam kehidupan kita Lingkungan kita itu membuat kita akhirnya berpikir untuk mementingkan diri kita sendiri Tanpa berusaha untuk mengajarkan kepada kita Bagaimana untuk peduli kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita Lalu disini dikatakan bahwa seorang Samaria dalam perjalanannya datang ke tempat si penderita Dan ketika ia melihatnya ia menaruh belas kasihan kepadanya Ia tidak menanyakan apakah orang asik itu seorang Yahudi atau seorang kafir Jika seorang Yahudi orang Samaria itu mengetahui benar bahwa seandainya keadaan mereka dipulihkan Orang itu akan meludahi mukanya dan melewatinya dengan hinaan Tetapi karena orang ini mempunyai hati yang kasih dikatakan ia tidak ragu-ragu Karena akhirnya ia mau menolong orang yang kesusahan Meskipun mungkin ketika orang yang dia tolong ini sembuh Ketika orang itu adalah seorang Yahudi Orang itu bisa meludahi mukanya Tetapi bukanlah itu yang ia pikirkan Tetapi bagaimana ia mau untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan Lalu dikatakan tanpa ragu-ragu, tanpa berlambat-lambat Ia mengangkat orang itu menanggalkan jubahnya sendiri Untuk menutupi orang itu dengan jubahnya Menyediakan minyak dan anggur untuk perjalanannya Untuk menyembuhkan dan menyegarkan orang yang diluka itu Lalu di sini juga dikatakan bukan hanya itu yang ia lakukan Ia berusaha berjalan perlahan-lahan dan teratur Agar orang asing itu tidak tergoncang dan tidak lebih menderita Lalu membawanya ke tempat rumah tumpangan Menjaganya sepanjang malam Memperhatikan dia dengan lemah lembut Lalu dikatakan keesakan harinya ketika orang itu sudah bertambah baik Orang Samaria itu memberanikan diri untuk meneruskan perjalanannya Tetapi sebelum meninggalkannya dikatakan Ia menyerahkan kepada penjaga rumah itu Sebuah uang untuk membayar ongkosnya Dan juga meninggalkan sebuah simpanan Jikalau petugas ataupun orang yang mempunyai rumah penjagaan itu Harus mengeluarkan uang lebih untuk mengobati orang tersebut Dan menjanjikan bahwa ketika orang Samaria ini kembali ke tempat itu Ia akan mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemilik rumah penginapan tersebut Dan disini juga dikatakan bahwa Yesus menatap ahli Taurat itu dan berkata Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu Adalah sesama orang manusia yang jatuh ke tangan penyamun itu Lalu disitu dikatakan bahwa pada saat itu ahli Taurat itu tidak mau menyebutkan kata orang Samaria itu Jadi akhirnya dia menjawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Tetapi Yesus menjawab pergilah dan perbuatlah demikian Jadi bagaimana disini perkataan sesamaku manusia ini Siapakah sesamaku manusia ini Akhirnya Yesus bisa jawab dengan perumpamaan tersebut Dan disini juga dikatakan Kristus menunjukkan bahwa sesama manusia kita Bukan berarti seorang gereja atau yang seiman saja dengan kita Hal itu tidak ada hubungannya dengan suku, warna kulit, perbedaan golongan Sesama manusia ialah setiap orang yang memerlukan pertolongan kita Sesama manusia ialah setiap jiwa yang dilukai dan ditindih oleh musuh Sesama manusia ialah setiap orang yang menjadi milik Tuhan Jadi bagaimana begitu indah kehidupan Kristus ini Boleh menjadikan pelajaran bagi kita Sehingga kita diwajibkan untuk hidup sama seperti dia sudah hidup Karena ketika kita mengaku kita adalah umat-umatnya Kita juga harus melakukan Apa yang Yesus sudah contohkan dalam kehidupan kita Untuk kebaikan orang lain Jadi bagaimana kehidupan pengorbanan diri yang Yesus sudah ajarkan itu Itu boleh kita terapkan dalam kehidupan kita Sehingga kita juga menjadi umat-umat Tuhan yang akhirnya tidak mementingkan diri Tetapi juga mendahulukan kepentingan orang lain diatas kepentingan kita Lalu disini juga dikatakan bahwa Janganlah sekali-kali kita melewati jiwa yang sedang menderita Tanpa berusaha memberikan penghiburan kepadanya Yang dengan itu kita dihiburkan oleh Tuhan Jadi begitu indah kasih Tuhan ini Memberikan contoh kepada kita Bahwa ketika kita mau menghiburkan hati orang Tuhan lah yang menghiburkan hati kita Sehingga apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita Boleh terjadi Kita pun boleh melakukannya dengan setia dan bisa didapati Boleh teguh untuk mengikuti karakter yang sudah Tuhan contohkan dalam kehidupan kita Dan sampai disini acara pembacaan buku kerinduan segala selaman kita pada saat ini Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya Shalom Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!